Ibarat senjata makan tuang Atau tadi buat wanti-wanti ini Lalu kemudian agak nyambung dengan prasuk berikutnya Berjalan seperti siput agak lambang Apakah dua hal ini paralel atau seperti apa Mungkin nanti silahkan di elaborasi Atau pandangan dan perspektif akademis Silahkan Pak Oke Bukan iklan kita ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Judul diskusi ini perampasan aset Melihat terminologinya Terminologi yang digunakan perampasan itu kan Kata yang sebenarnya melawan hukum Merampas Tapi saya kira tidak dimaksudkan untuk itu Karena pada kenyataannya Dalam penegakan hukum existing itu sekarang pun Ada sebenarnya Ada Institusi atau lembaga Untuk perampasan aset ini Yaitu lembaga penyitaan Lembaga penyitaan Dan Apa namanya Pelelangan Melelang hasil sita Itu ada Cuma yang memiliki Cuma Penegakan hukum Dalam hal ini adalah Kejaksaan KPK Dan pengadilan Yang paling absah sebenarnya pengadilan Karena pengadilan bisa langsung menjual Bisa langsung Melelang Menyita dan melelang Tapi kejaksaan dan KPK itu hanya Menyita Karena kalau belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap Dibuat tidak bisa Karena Apa Relasi kepemilikan dengan Orang yang disangka melakukan Tidak pidana pun Belum bisa diputus Sebelum ada putusan pengadilan Meskipun Apa Meskipun statusnya itu disita Penyitaan tidak Membuat halal Mengalihkan barang itu kepada kepemilikan Sita itu Sementara tidak bisa dipindah tangankan Itu pengertian sita itu Nah jadi Sebenarnya Harus dulu dulu diperjelas Apa sebenarnya Yang kita maksud dengan Apa namanya Berapa saya rasa Apa yang maksud dengan Perampasan aset Karena perampasan aset Secara Yuridis Itu dimiliki Kemenangannya oleh pengadilan Menyita Melelang Terutama hasil kejahatan Tapi Saya kira pasti ya Kalau kita pakai Terminologi perampasan aset Itu pasti yang dimaksudkan adalah Aset-aset hasil Kejahatan Kan begitu Nah ya